Assalamualaikum Wr Wb melanjutkan yang kemarin yang dah nomor 20 20 ini osmotik sorry sudah tahu rumus osmotik itu P MRT M kali R kali T kali I sih kalau misalnya dia elektrolit disini sudah ada berapa tekanan osmotiknya M itu didapat dari gram per mol kali seribu berarti gram per MR kali seribu bagi pelarut dalam satuan mili dikalikan konstanta Pugadro kalikan suku kalikan I disini dia gak nyebutin senyawanya oh dia nyebutin glukosa glukosa itu C6 H12 glukosa nah glukosa ini termasuk bukan elektrolit ya kalau bukan elektrolit nilai I nya itu adalah 1 dianggap oke sekarang ada berapa nih posisi masanya 7,2 gram oke 7,2 kok tintanya 7,2 gram nah disini sudah ngasih tau langsung MR nya 180 kalikan seribu pelarutnya ada berapa 400 mili kebetulan memang P nya harus dalam keadaan mili 400 mili konstanta apogradronya dikasih tau 0,082 liter ATM per mol Kelvin berarti suhunya dalam 2 Kelvin ya Enda suhunya 27 yaudah ditambahin 27 tambah 273 nah ini biar enak kita buat dia dalam keadaan tidak koma-koma misalnya ini 72 kalikan 10 pangkat min 1 ya ini jadinya 18 kali 10 pangkat 1 terus ini kan 1000 dibagi 40 ya berarti 02 nya coret ininya coret 10 bagi 4 oke terus 0,082 nya tak benerin jadi 82 kali 10 pangkat 1 2 3 terus ini 300 ya Enda 300 berarti 3 kali 10 pangkat 2 sudah selesai yang mana yang mana bisa kita coret coret posisi ini 10 pangkat 1 sebenarnya yang ini 10 1 berarti bisa dicoret dengan sebelahnya dengan yang ini terus ini kan 10 pangkat min 3 dengan 2 berarti sisanya 10 10 pangkat min 1 ya oke sekarang kita tulis lagi 72 bagi 18 itu 4 4 ini kan sisanya 1 ya di atas 1 per 4 terus 82 kali dengan 10 pangkat min 1 nah terus ada yang masih bisa kita coret 4 dengan 4 sisa hanya 82 pangkat 10 min 1 alias 8,2 satuannya apa ATM coba dicek kok raun apa ada yang salah 7,2 gram oke 7,2 itunya 180 terus itunya 1000 bagi 400 0,082 123 oke oke ini 7,2 tak ubah jadi 72 10 min 1 18 berarti pangkat 10 pangkat 1 oke oh ada 10 pangkat 1 di bawah bundi coret yang ini ya berarti ini per 10 pangkat 1 oke kita hapus dulu nah hapus nih hapus dulu disini terus ya balik menit nah ini kan sebenarnya 82 kali 10 pangkat min 1 dikali lagi 10 pangkat min 1 lagi ya jadinya 0,82 ATM lah kok masih belum ada angkanya malah adanya 0,39 apa aku salah keng 7,2 bagi 108 foto cek pakai kukulator biasa ya kalau aku salah 7,2 cek bagi 180 dikalikan dengan 1000 kali 0,2 ini yang gila kalikan 300 dibagi 400 kok salah ya baginya 72 72 71 ini 1 72 bagi 18 itu 4 betul atas coret 10 pangkat 1 oke 10 pangkat 1 terus itu coret-coret 10 per 4 oke 1 2 3 10 pangkat min 3 ini 300 benar kok oh oke kita ulang ya cara ngaliinnya ini ya oke 72 kali 10 min 1 18 10 pangkat 1 ini 10 bagi 4 jadinya betul 1 2 3 82 93 ini 3 kali 10 oke duduk oke sekarang 72 dibagi 18 berarti 4 ini ini 4 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 1 ya karena yang ini naik ya naik ke atas oke 10 bagi 4 itu 2,5 ya 2,5 terus 82 kali 10 pangkat posik ini gak usah langsung aja masih 10 pangkat 4 aja 10 per 4 ini tetap 82 ini 10 pangkat min 3 eh gak 10 pangkat min 3 tapi min 1 ya karena ini ketemu dengan ini terus dikali 3 sudah itu ini dibagi dengan ini habis 82 kali 3 angka 3 belum diganti ternyata 82 kali 3 6 24 246 ini ada min 1 min 1 min 1 berarti pangkat 3 jadi hasilnya 1 2 0 246 AT eh nah ini tadi belum dikali 3 itu itu 10 nya yang 10 oh iya kali 10 min 3 berarti min 2 ya iya min 2 berarti 2,46 ATM oke oh iya memang gak ada pilihan juga ya 0,246 nah awalnya gak liat thank you thank you Kabarin ya, dilihat dulu jawabannya ada yang lupa atau gimana. Terima kasih. 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 Terima kasih.